Terima kasih telah menonton untuk mewujudkan kemanunggalan yang menjadi tujuan utama antara TNI dan masyarakat. Timuasef yang berkunjung terdiri dari Waslokasat Brikjen TNI Yayan Suriana dan Kapok Salipangdam Satu Bukit Barisan Brikjen TNI Junaidi beserta rombongan yang didampingi oleh Kasrem 032, WBR Kolonel Infantri Amrizen dan Wakil Bupati 50 Kota Rizki Kuriawan Nakasri langsung mengunjungi pembangunan program bedah rumah atau RTLH. Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu merubahkan fokus kegiatan fisik TMMDN ke-11 tahun 2021. Pembangunan ini sudah dilakukan sejak hari pertama dilaksanakannya TMMDN. Timuasef TMMDN menyerahkan beberapa sembako kepada masyarakat penerima bantuan rumah layak huni di Nagari Telang Maur, Kecematan Mungka, Kepupatan 50 Kota. Dalam bedah rumah ini juga bekerjasama dengan MNC Peduli. Membangun desa dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan desa sehingga TMMDN dapat dirasa langsung manfaatnya oleh masyarakat sekitar ini baik sekarang dan yang akan datang. Sehingga pembangunan nasional ini merata di seluruh negeri Indonesia ini. Target untuk di sini jalan kurang lebih 9 km dan luas 12 meter dengan 5 gorong-gorong. Dan juga ini ada kurang lebih 6 pembangunan rumah yang semula tira layak huni menjadi layak huni. Kegiatan TNI Manunggal membangun desa atau nagari banyak mendapat support dari masyarakat maupun pemerintah daerah. Wakil Bupati 50 Kota Rizki Korniawan Nakasri mengucapkan terima kasih kepada TNI yang telah melaksanakan kegiatan Manunggal dengan membuka jalan Telang Maur, Kemahe. Jalan tersebut sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Setelah 50 tahun, akhirnya pembukaan jalan tersebut dapat terlaksana melalui program TMMDN Kodim 0306 Kabupaten 50 Kota. Menurut Rizki, dengan APBD Kabupaten 50 Kota yang ada saat ini, jika tidak dibantu dengan kegiatan TMMDN dari TNI, maka ruas jalan dari Telang Maur, Kemahe belum tentu dapat terlaksana. Kami berterima kasih kepada TNI karena telah membantu percepatan pembangunan infrastruktur Kabupaten 50 Kota. Kita sangat bersyukur karena Kabupaten ini APBD-nya tidak terlalu besar, hanya 1,3 triliun setiap tahun dengan belanja modal hanya lebih kurang 170 miliar. Kalau tidak dibantu oleh TNI dengan program TMMDN ini, maka pembukaan ruas jalan dari Telang Maur menuju Mahe ini mungkin belum bisa kita realisasikan. Tim Wasif Mabes TNI beserta rombongan dan Satgas TMMDN Kodim 0306 Kabupaten 50 Kota bergerak menuju jalan Telang Maur dan Mahe yang dibuka dalam program TMMDN. Dalam peninjauan jalan tersebut, Tim Wasif Mabes TNI diajak Dandim 0306 50 Kota untuk mengunjungi deplot budidaya ikan di lokasi pembukaan jalan Telang Maur dan Mahe. Tim Wasif Mabes TNI melakukan penanaman pohon. Di lokasi ini, sebelumnya juga telah dilakukan penanaman pohon oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audi Joy Naldi. Brikjen TNI Yayan Suriana dan Brikjen TNI Cunaedi melakukan kegiatan menanam pohon sehingga nantinya bisa mempertahankan keasrian Nagari Telang Maur. Dandim 0306 Letkol Kavileri Feri Lahe mengatakan bahwa kunjungan dari Brikjen TNI Yayan Suriana dan Brikjen TNI Cunaedi merupakan bentuk pengawasan dan evaluasi mengenai kegiatan TMMDN yang dilaksanakan Kodim 0306 50 Kota. Kegiatan ini merupakan program besar dari Mabes TNI Angkatan Darat untuk melihat sejauh mana Kodim melaksanakan pekerjaan TMMD tersebut. Ditambahkan Letkol Ferry, progres kegiatan TMMDN di Kabupaten 50 Kota sudah berjalan 67 persen. Letkol Ferry berharap dukungan dan doa dari masyarakat terus mengalir. Karena dukungan tersebut sangat penting agar pelaksanaan TMMDN dapat segera selesai sesuai dengan yang diharapkan. Dari 50 Kota, Tim Liputan Ainews melaporkan.